Hai nih paspor yang ketiga tinggal sebentar lagi loh berarti nanti mau yang keempat Hai udah mau habis Iya 2025 ya jadi nanti waktu sampai balik ke Hongkong seharusnya visa sampean itu habisnya kan tahun 2025-2023 2425 Oh iya pas-pas 2 tahun nanti kalau mau menambah lagi baru Renew paspor kayak gitu ya kamu habis ya habis kontrak habis-habis paspore habis kontrak yang ke-6 ini ke-8 ya 8 tahun selesai kontrak yang ke-8 tahun ini nanti bikin baru lagi loh ya itu kan telupapat limo nanti sampai habisnya 2025 Januari ya 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 pas Hai ini nggak pulang ya kemarin ya dari copy kemarin belum pulang ya belum baru nanti mana enggak ada label nanti kalau ada label kertas kecil di stepers ya jangan sampai dari Indonesia eh dari imigresi Hongkong waktu masuk ke Hongkong Hai itu karena diketikasi label kecil itu loh yaitu harus di stepers ya jangan sampai hilang soalnya kan nanti nggak ada ini nih kontraknya paspornya udah tiga nanti nambah lagi nah 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 terus ibu terus mbah-ibu terus Hai ismangunikyo eh eh manikyo 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 Ini kontrak baru ya Visanya Nanti kan masih dalam proses Seperti biasa nanti dapet surat Dari imigrasi itu Nanti aku tak ngomong sama majikan Biar gak Kayak kemarin itu kan Dia gak tau surat apa Nanti kalau udah dapet surat Kasih tau saya ya Di WSL apa? Di ini Atas nama lukis Terus nanti kalau visanya udah di download Sampai tinggal print Kalau gak mau kesini Kayak gitu ya Tinggal print aja Jadi ini ada kontraknya dua ya Kontrak lama sama kontrak baru Ulangnya belum tau kapan Wajikan belum ngomong Belum tau Kayaknya ini bulan Februari mereka mau ke Kemana? Jepang Oh nengok anaknya Mau Enggak tuh acara apa Eh nikahan kayaknya Oh Dengar-dengar aku Yang cowok Anaknya yang cowok Terus Temennya kalau gak salah Pokoknya mau ke Jepang kayaknya Apa ini Bulan Februari tuh Sanin ya Iya Sanin Sebelumnya Sebelum mereka pergi Ke Jepang Gitu aja ya Gak apa-apa Nanti tinggal Sampai ngomong Kemajikan Sampai yang ngomong apa Aku yang ngomong Berarti Kalau aku yang ngomong Tanggal yang menentuin aku loh Sampai gak bisa milih tanggal loh Iya kan aku gak tau Iki penerbangannya Ya makanya yang nentuin tanggal aku Sampai tinggal ngikut ya Yang penting satu bulan tau Jadi nanti kalau udah kebeli Jangan bilang Gak mau tanggal ini gak Gitu nanti mundur Mundur tiga susah Soalnya kan Konin Ya Ngikut ya Soalnya mereka kayaknya mau ke sana Ke Jepang Mau asyara kayaknya Semuanya ada Dari sama sini Kapan kita ke Jepang Bu ya Ayo jalan-jalan Minggu depan Minggu depan berangkat ya Minggu depan berangkat ya Gak tau sih kalau gak salah Kerasan ya Pak Ngomong ya Kerasan Kerasan gak kerasan Mas Terus Duitnya bikin kerasan Duitnya kerasan Duitnya kerasan Tabung loh ya Jangan lupa ditabung loh ya Nabung orang Kerja sekian tahun Ya Allah nabung buat anak tuh mbak Nabung buat anak Ya buat diri sendiri Ada sih Banyak harus banyak loh Harus lebih banyak Belum bisa soalnya anak masih Masih biaya banyak Terus mau sampai kapan Sampai umur 60 Satu juta ya ada sih Bahwa ini kerja udah puluhan tahun Masih cuma satu juta tabungan ya Jangan diodohi terus Kadang itu Ini apa Keterluan tuh pasti ada aja Iya lah Sampai jadi tulang punggung Kapan sampai jadi tulang usuk Makanya itu ya emang Kapan nih kayak aku bisa berbahagia Pilih Bu Jusin bener toh Pilih Bu Jusin bener toh Biar sampai enggak usuk Seusah seribu satu enggak Masuk Sama Bapak Emma Sandro juga gak mau Sampai enggak usuk Sampai enggak usuk Sampai enggak usuk Sampai anugerah Ya pasti lah yang penting nabung penting banget itu ya harus ini semua lulus mungkin bisa kurang berapa tahun lagi lulus 12 tahun lagi kuliah 6 tahun lagi no ya kuliah sambil kerjalan S1nya udah mau lulus bulaniki lulus SMA kuliah lulus kuliah lulus kuliah lulus kuliah aset itu mudah-mudahanlah berbakti walaupun enggak selalu dikeloni anaknya penting kan dicukupi Iya enggak kadang anak itu frontalnya kan enggak pernah di langsung dari kecil pada kita kan jadi tinggal semenjak umur tujuh tahun Saigi 23 tahun tapi kan ngumpul 4 tahun enggak pulang ya enggak ngumpul tetep bolong 14 Hai sisa enggak kalau ada ini ada apa kalau ada yang resek Oh ya besok dia kayak suratnya sini loh soalnya kayak gitu rejekinya terus kali lubang-lubang kayak nggak bisa ya pindah lo sama pindah ke Jumbang hehehe 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 kecundang dong haa kecundang namanya bencundang berarti kita akan sampai jalan judiaya yopo anaknya sampai nang Jepang tak aku udah no ponaknya dia aku mau bayar ya Hai jelas dulu rei lho bukan ya bukan dulu rei tapi kalau anaknya niat ya belum pomba yuku pomba yuku aja kepingin berangkat kok ya sih semua orang pengen berangkat luar negeri bukankan gini-gini Mbak kalau orientasiku kalau anaknya sampai itu kan belajar iya belajar masih belajar karena dari belajar nanti kalau dia sudah bisa belajar kan bisa dapat pekerjaan di sana Oh ngonong maksudnya jadi bukan bukan kerja kayak sampai gini Pak maksudnya yang saya ngomongin nah jadi kayak gitu weh hampir saja maksudnya bobo eh maksudnya bobo jadi kayak gitu loh ya ditanggung nunggu anaknya makanya bapakku kajak rapi boleh sing rondo singanak usmari kabe ngomong-ngomari kan nanggung-ngomari kan nanggung-ngomari kan nanggung sekolah itu paling seneng mbak Hai sekolah ya Sekolah ya Sekolah itu nek keluarga aku itu oke Hai aku aku karena ini dia geleng sekolahnya Jepang itu aku seneng Hai iya entah ada generasi baru gitu ya Oh iya Oh yang indah ke negara ya lah kuning-kuning menjeruh gentong terus kelabine kuning nggak tahu ngomong-ngomong ngepas itu kayaknya saya saya-saya Hai cewek peneret iyalah pening bencong tapi susi molor lah ibu berarti sampai tinggal hongkong emang ya mbak sebenernya bukan emang bu ya lebih ke buku kebutuhan iya anaknya kan belum keluar rumah juga belum ada sampai sekarang makanya kalau bapakku rumah yang sama ibu tak dol kan tak aku beliin bapakku 100 juta yang kamarnya cuma dua ini kan kamarnya empat terus tingkat dua yang omah ini enak mah? lhooo berdua jarannya enak, anget sih berdua bapakku cek kuat loh jelas dikasih jamur bukan, orangnya masih strong masih sekroras? iya masih oke kalau urusan ibu bapakku cus sehat selalu dan saya kepengen dia bahagia soalnya dia merawat ibu saya sampai meninggal dia setia bapak saya makanya anaknya nurun, butuhan setia 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 prasetia setiap ikungan ada lhooo jangan letak serok manuk mua hahaha bie 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 serok manuk mua guys guys manuk edi serok guys oke teman-teman ini perjuangan ya perjuangan sangat luar biasa kita menghidupi dua anak sampai lulus kuliah S1 semoga aja mbaknya ini selalu diberi kesehatan sehat selalu ya mbak ya sehat musimnya dingin cukup gak? selimutnya cukup lah majikan cukup? bisa sholat pakai kerudung majikan api jadi hati-hati lho nak nyimpen ya iya karena mbaknya memang luar biasa menurut manut sama majikan bagi teman-teman yang masih dapat majikan yang kurang beruntung mudah-mudahan sebenarnya aslinya ya majikannya untuk ia mandai kan tapi mbak E bisa mengendalikan tapi aku bisa mengendalikan hongkong wah kak temban hari ini sangat percaya diri saya suka saya suka orang yang percaya diri harus bisa mengendalikan 6 tahun ya walu walu ya gak mengendalikan iya coba pernah mengeluh gak? tak lo kek dikongkong nambah terus kan? gak ada ya? terima ya? bersukuri aja yang penting kerja nyaman gitu gajikan gak? tareret tareret gak ditambah gajinya? masih berapa? lima lima ribu alhamdulillah kalau libur gak dikasih? enggak 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 dikasih tapi soalnya kan peluang cepat tau saban tapi ya entah kalau bulan kalau gajian oh baru ditambah baru ditambah terima lima-lima libur setengah hari alhamdulillah bergantung liburnya ada berapa? oke sip sekali libur seratus tambah nih mantap setengah hari cukup lah iya gak? cukup lah ya di luar juga makan tuh iya di rumah majikan gak usah makan eh gak usah makan gak usah makan gak usah bayar iya iya mbak lukis ini kalo memang di nikahkan sama bapakku saya langsung setuju iya gak tau iya orangnya itu diem orangnya itu sebenernya diem iya 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 apalagi kalo dia dikasih duit iya pasti iya ibu ku aja tak jatah kok aku jatah ibuku satu juta satu juta lima ratus setiap bulan waktu masih hidup itu ya kan dari adikku berapa tiga juta lima ratus yang yang di Jepang itu mbak itu semua ke ibuku semua jadi lima juta nggak ngapain-ngapain ya karena anaknya jauh kan makanya kita udah kita udah ngomongan jangan pernah larang kami untuk pergi jauh tak boleh dilarang karena kalau sampai dia melarang dia nanti enggak ada duit jadi mau ngomong-ngomong sing datar langsung pakai tapi kalau mbak lukis langsung asis langsung yes enggak ada seleksi-seleksian lagi soalnya aku ngerti kan aku sih kenal kue-sue Hai tanggal dulu ya yoi pengen mbak Rebapak ya mengkok aku hahaha hahaha aku sebenarnya bawa minum lupian haus sampai panjang di gocaknya sih panas ya segitu aja kayaknya udah panas ya enggak tahu itu orang hari ini panas hari ini Anas Oke teman-teman terima kasih banyak ya hari ini ini percakapan yang sangat singkat sekali dengan salah satu PMI Hongkong yang sudah puluhan tahun ya di Hongkong dan puluhan tahun juga di Singapura umurnya sekarang udah 46 masih mau berjuang di Hongkong karena anaknya masih kuliah karena mbaknya ini menjadi tulang tunggung keluarga kayak gitu so it sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video bye bye